Assalamualaikum Wr Wb Bapak Edi Siswanto, SPD MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar ilmu politik. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi politik menurut salah seorang ahli politik. Apa itu politik? Politik berasal dari bahasa Yunani guno, yaitu dari kata polis yang berarti kota atau negara kota, yakni turunan dari kata polities yang berarti warga negara. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang definisi politik menurut Prof. Dr. Miriam Budi Arjo. Prof. Dr. Miriam Budi Arjo merupakan salah satu tokoh politik yang berasal dari NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia. Beliau melahir di Kediri, Provinsi Jawa Timur pada tanggal 20 November 1923. Dan beliau wapak di Jakarta pada tanggal 8 Januari 2007. Beliau juga merupakan salah satu tokoh politik yang cukup terkenal di Indonesia dan pernah menjabat sebagai Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Indonesia. Beliau juga pernah menerbitkan sebuah buku yang berjudul Dasar-Dasar Ilmu Politik. Definisi politik menurut Prof. Dr. Miriam Budi Arjo. Politik merupakan macam-macam kegiatan dalam suatu sistem politik atau negara yang menyangkut proses menentukan dari tujuan-tujuan, dari sistem-sistem, dan untuk melaksanakan tujuan-tujuan itu. Nah, di dalam politik menurut Prof. Dr. Miriam Budi Arjo ini, terdapat suatu partai politik yang berarti suatu kelompok yang terorganisasi, yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama. Nah, salah satu tujuan dibentuknya partai politiknya ini adalah untuk merebut kekuasaan. Nah, tentunya untuk merebutkan kekuasaan tersebut, partai politik juga harus paham terlebih dahulu mengenai demokrasi yang telah dianud dan disepakati. Nah, demokrasi itu sendiri adalah bagaimana kekuasaan atau suatu sistem pemerintah diselenggarakan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Nah, sistem demokrasi ini juga telah melahirkan suatu konteks yang dimana seperti pemilihan umum atau pemilu. Konsep-konsep pokok dalam politik menurut Prof. Dr. Miriam Budi Arjo ada lima. Yang pertama ada negara atau state. Yang kedua ada kekuasaan atau power. Yang ketiga ada pengambilan keputusan atau decision making. Yang keempat ada kebijakan atau polis. Dan yang kelima ada pembagian atau distribusi. Yang pertama adalah negara. Menurut Prof. Dr. Miriam Budi Arjo, negara adalah suatu organisasi dalam suatu wilayah yang memiliki kekuasaan yang tertinggi dan sah dan yang ditaati oleh seluruh rakyatnya. Yang kedua yakni kekuasaan. Menurut Prof. Dr. Miriam Budi Arjo, kekuasaan adalah kemampuan seseorang atau kemampuan sekelompok orang untuk mempengaruhi seseorang atau untuk mempengaruhi sekelompok orang sesuai dengan keinginan dari pelaku. Yang ketiga pengambilan keputusan. Menurut Prof. Dr. Miriam Budi Arjo, pengambilan keputusan yakni menunjukkan pada proses yang terjadi sampai keputusan itu tercapai. Yang keempat kebijakan. Menurut Prof. Dr. Miriam Budi Arjo, kebijakan adalah suatu kumpulan keputusan yang diambil seseorang atau kelompok politik untuk mencapai tujuan tertentu. Yang kelima pembagian. Menurut Prof. Dr. Miriam Budi Arjo, pembagian adalah pembagian dan penjataan nilai-nilai dalam masyarakat. Jadi kesimpulannya, politik adalah suatu kegiatan yang menyangkut proses dan tujuan dari sistem-sistem yang menyangkut atau melaksanakan dalam suatu negara. Ada pun konsep-konsep politik yakni konsep-konsepnya seperti negara, kekuasaan, pembangunan keputusan, kebijakan, dan pembagian. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.